Intro Pemilik plat ganjil untuk kendaraan roda 4 saat ini diperbolehkan melintasi kawasan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta tertanggal 10 Januari 2024 Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Salsa yang berada di lokasi Ya silahkan Salsa Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan Dalam upaya mengatasi kemacetan di sejumlah ibu kota DKI Jakarta pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan ganjil genap Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sudah menjadi momok bagi masyarakat ibu kota Jakarta dan juga untuk mengurangi tingkat polusi udara Pada tanggal 10 Januari 2024, plot genap diperbolehkan untuk melewati 26 titik kawasan ganjil genap di DKI Jakarta Hanya para pengguna kendaraan roda 4 yang bernomor pelat genap dapat dengan bebas berkendara di 26 titik kawasan ganjil genap tanpa perlu khawatir dikenakan sanksi tilang Sementara itu, para pengguna kendaraan roda 4 pelat ganjil dapat mencari jalan alternatif lain Sebelumnya telah terjadi adanya penambahan 31 titik baru yang terhitung dimulai pada Januari 2023 Berikut ini 26 titik kawasan ganjil genap yang berlaku hingga kini Jalan Pintu Besar, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayang Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat dan beberapa ruas jalan lainnya di Jakarta Jem operasional ganjil genap terbagi 2 sesi Dimulai pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi Dan berlanjut di sore hingga malam hari pada pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia bagian barat Pada setiap hari kerja Sedangkan setiap akhir pekan hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional ditiadakan Sebagai informasi tambahan, berikut ini wawancara saya dengan narasumber saya Oke, untuk dari pihak kepolisian Kalau efektif tidaknya, pasti efektif Karena ganjil genap untuk mengurangi warga masyarakat Yang akan beraktifitas untuk menaikin transportasi Mudah transportasi Sangat-sangat efektif untuk ganjil genap Demikian Kalau untuk masalah kendaraan Untuk pengecualian dari dinas perhubungan Dari pihak kepolisian Itu tidak ada untuk pengecualian mobil Semuanya sama Jadi mobil tahun berapapun Dan usia berapapun Tidak apa-apa Yang penting mengikuti peraturan Ganjil genap Kalau untuk jalan alternatif Dari pihak kepolisian Dari pihak disub Dari pihak pemerintah Itu tidak menyediakan Jalan alternatif untuk ganjil genap Karena akan menimbulkan Kepadatan Arus lalu lintas Kalau diterapkan Untuk Pengecualian Jalan alternatif ganjil genap Demikian Baik itu saja informasi yang dapat kami berikan Saya Salsa Musvita dan Artia Mahardika Melaporkan langsung dari Fatmawati Jakarta Selatan Kembali ke studio Terima kasih 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 Terima kasih